Intro Baik, kami mohon bapak ibu Kembali ke tempat duduk Karena kita akan melanjutkan acara berikutnya Intro Alhamdulillah, hari ini tepat tanggal 9 September 2024 Partai Demokrat berulang tahun ke-23 Sebuah perjalanan yang tidak singkat 23 tahun dengan suka duka jatuh bangun Banyak yang telah kami alami bersama-sama Dan tentunya banyak pelajaran juga yang bisa kita hadirkan Dalam rangka mengenang kembali berdirinya partai ini Perjalanan dan selanjutnya ke depan kita akan mengarah ke tujuan yang lebih baik Tentu Demokrat pernah menjadi bagian penting dari negeri ini Pernah menjadi pemenang pemilu Dan salah satu kader terbaiknya Bapak SBI menjadi presiden selama 10 tahun Dan kini beliau yang juga hari ini berbahagia Merayakan ulang tahun ke-75 Tentunya terus mengayomi dan mengawal perjuangan generasi baru Generasi hari ini Partai Demokrat ke depan Namun tentunya beliau juga menegaskan bahwa kini saatnya Generasi penerus yang benar-benar memimpin dan mengawaki perjuangan partai ini Tidak hanya di tingkat pusat tapi juga di berbagai penjuru tanah air Dan semangat yang kami hadirkan Yaitu melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Dan semua kita dedikasikan untuk rakyat Indonesia Demokrat sendiri tentunya ingin menjadi bagian dari proses transisi ke pemimpinan nasional Pemerintahan hari ini yang dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo Dan 5 tahun ke depan dibawah Presiden dan Pemerintahan Mbak Rabu Subianto Insya Allah Demokrat akan semakin diperankan ke depan Dan kami bisa kembali menjadi bagian tak terpisahkan Untuk pembangunan nasional sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ini Jadi itulah semangat dan harapan kita ke depan Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media Telah berkenan hadir dalam acara yang begitu sederhana Di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini Memang kami hanya lakukan secara internal Karena Pak SBE yang tadinya kita merencanakan Dan akan bikin acara yang lebih besar begitu ya Tetapi kebetulan Insya Allah dalam beberapa saat ke depan Memenuhi undangan dari Bill Gates untuk menghadiri sebuah forum yang penting Yaitu End Malaria Summit Sebuah gerakan dunia untuk menghentikan malaria di berbagai negara termasuk Indonesia Dan kita tahu Pak SBE juga walaupun sudah pensiun Tetapi masih sering diundang Untuk menyampaikan gagasan, pandangan, pengalaman Dan juga ikut serta bersama dengan tokoh-tokoh dunia lainnya Mencari solusi untuk dunia yang lebih baik lagi ke depan Mas Begas bawahi pesan Pak SBE tadi mengambil peran di pemerintah Jokowi Dan transisi nanti Prabowo-Ibran Ada informasi bahwa Anda masuk dari salah satu mento Prabowo-Tanggapan ini? Saya belum bisa memberikan Demokrat akan menjadi sebahagian kebangunan masa depan Indonesia akan menjadi negara yang hebat di masa depan Sudah tentu ada banyak masalah dan masalah yang kita harus tahu Dan kita harus menemukan solusi yang baik Dan saya pikir Demokrat akan mempunyai role yang penting dan penting Terutamanya ketika kami mempunyai pengalaman Dari tahun 2004 ke 2014 Kami mempunyai Presiden SBY Dan pemerintah yang mempunyai oleh pemerintah kami Tapi kita akan mempunyai Pak Prabowo dan pemerintahnya Pemerintah berikutnya Dan semoga kami bisa mencapai progres Indonesia maju dan sejahtera di masa depan Pertanyaan Pak Prabowo juga mengajak PDP untuk bergabung ke pemerintahan Kemendataan Sementara ada pemerintahan demokrasi Tapi butuhkan penyeimbang Seperti Partai Demokrat pernah melakukan hal itu Kalau sama sekali tidak ada penyeimbangnya Gimana di kedepan pemerintahan Pak Prabowo dan juga ini? Saya mengembalikan itu kepada beliau sebagai pemimpin koalisi Dan kami memahami memang untuk pembangunan bisa berjalan dengan baik Dan semakin progresif itu dibutuhkan stabilitas politik Dan tentunya sehat atau tidak sehatnya demokrasi Memang harus kita perjuangkan bersama Tidak ada satupun yang cukup kuat untuk meyakinkan demokrasi kita tetap kuat Tetap bermartabat dan demokrasi bukanlah hanya sebagai tujuan akhir Tapi juga sebagai proses pembangsa bernegara Saya punya harapan dan oksimisme tentunya Pak Prabowo bisa menghadirkan harmoni Beliau bukanlah tipikal yang ingin Apa istilahnya itu? Ada zero sum game bisa dikatakan demikian Beliau memberikan ruang pada siapapun Untuk juga tumbuh dan berkembang dalam alam demokrasi kita Masuk dalam kontestasi politik ya Ini contohnya ketika kita saat ini sama-sama sedang mengawal silgada Beliau memiliki sikap yang luar biasa Begitu negarawan Berikan ruang yang cukup luas kepada partai-partai Yang tergabung dalam kualisi Kim ini Untuk punya pilihan masing-masing Walaupun disana-sini kita juga berharap ada kebersamaan Ini contoh bahwa checks and balance tetap diperlukan ke depan Unity, soliditas juga tentunya menjadi kekuatan untuk stabilitas politik Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya